Oke, teman-teman, ya, kemarin ada pertanyaan dari Likwiditi Sweep, Likwiditi Sweep ya, Sweep. Pak tolong jelaskan, aduh mana tadi, Pak tolong jelaskan apakah volume transaksi yang tidak bisa diketahui oleh retail trader, kunci ke arah mana trend akan dibawa oleh big trader. Nah, saat kita bicara volume transaksi, teman-teman, ya, saat kita bicara tentang volume transaksi, nah, disini saya sudah masukkan indikator volume, teman-teman. Ya, ini ada indikator volume, saya coba ganti, frame yang saya besarin, ya, seperti inilah, ya. Nah, berarti di area-area ini, teman-teman, itu punya volume yang cukup besar, ya, dibandingkan dengan area-area disini. Ya, teman-teman, ya, karena apa, ini lebih panjang, ya, daripada yang ini, ini. Oke. Tetapi, saat kita bicara volume yang tidak bisa diketahui retail trader apakah kunci dari pergerakan market. Nah, that's why kenapa ada sebuah manipulasi, jebakan untuk retail trader, ya. Tujuannya apa, biar retail trader ini terjebak dalam sebuah posisi yang tidak tepat. Mereka ambil keputusan untuk trade di lokasi yang tidak pas untuk mengecoh SL ataupun apa itu, ya, teman-teman, ya. Jadi, manipulasi atau jebakan untuk retail trader. Volume yang tidak terlihat. Nah, saat kita compare, ya, teman-teman, volume yang tidak terlihat dan volume yang terlihat. Seperti ini. Saya pakai server Oanda dari TradingView. Di sini terlihat volumenya. Cuma teman-teman harus tahu, teman-teman harus tahu bahwa volume yang nampak di sini adalah volume dari broker tersebut. Volume dari broker tersebut. Ya, bukan volume dari transaksi yang benar-benar detail. Ya, teman-teman, ya. Bukan volume dari transaksi yang detail. Teman-teman, kalau mau lihat volume transaksi yang detail, ya, di COT Report. Cuma COT Report itu kan juga datanya terlambat. Seminggu kebelakang. Ya. Kenapa saya bilang kalau di sini ada emas, euro, US dollar, Oanda, ini ya datanya Oanda. Karena gini, saat kita pindah, ya, contoh ke server FHCM. Ini masih keluar. Volumenya masih keluar. Ya, balik ke Oanda lagi, masih keluar. Tapi begitu kita ke server yang lain, ya, ini kita pakai forex.com, tidak ada data volume. Tidak ada data volume. Lainnya, sexo. Sexo Bank juga tidak ada data volume. Ya, teman-teman. Kita lihat lagi. Eyes. Ada. Ya. Jadi menurut saya, kalau untuk tentang volume sih, kita bisa gunakan just di movement-movement yang besar, teman-teman. Ya, di movement-movement yang besar. Di movement-movement yang besar. Ya. Movement yang besar dengan apa? Dalam arti, pasti saat movement market itu besar, berpotensi banyak pedagang yang join di sana. Banyak pedagang yang join di sana. Kita coba lagi lain, ya. Global Prime? Capital.com. Capital.com. Ada. Jadi tadi yang tidak ada, Sakso, forex.com. Ya. Active Trade coba? Ada. Ya, teman-teman ya. Black Bull? Oke, ada. Oke, ada. Dan sepertinya bentuknya sedikit berbeda. Bentuknya sedikit berbeda. Dari Black Bull ya, teman-teman. Kayak gini, Black Bull. Ya. Ini hampir rata. Hampir rata di sini, Black Bull ya. Kita coba pindah. Nah. Sedikit berbeda. Nah, sedikit berbeda ya. Jadi volume itu yang nampak, dari mana? Dari recap si brokernya itu sendiri. Oke. Jadi jangan, jangan just menggunakan ini, terus lalu ambil kesimpulan secara mudah. Ya, teman-teman ya. Oke? Oke, oke. Bisa diterima ya. Isi hapus dulu. Nah. Lalu ada pertanyaan lagi. It's so funny. Sebenarnya dulu sebelum pakai S&D, pakai metode apa? Boleh digambarkan. Ya. Boleh, saya coba. Nanti akan gambarkan. Nah, teman-teman. Dulu, pertama saya trading, saya belum kenal yang namanya price action. Ya, teman-teman. Yang saya kenal adalah indikator. Saya dulu pakai itu sepertinya moving average. Ada empat moving average yang saya pakai. Contohnya kayak gini. Nah, contohnya seperti ini, teman-teman. Oke. Ya. Contohnya seperti ini. Ini si moving average. Dan dulu trading, saya. Nah, ya begitulah. Nah. Cuman dari MA ini, saya jadi belajar tentang trend following. Bahwa trend itu tetap sebuah trend. yang gak bisa dibantah. Ya, teman-teman. Dulu cara entry saya ya. Dulu cara entry saya. Ini kan ada satu. MA1. Ada yang kedua. Ada yang ketiga. Ada yang keempat. Ya. Kelihatan ya, teman-teman. Dan saya tahu bahwa price ini downtrend. Nanti, biasanya, saat price mulai mendekat ke MA1, mulai mendekat nih ya. Mulai dekat-dekat. Ke sana saya mulai sell, teman-teman. Saya mulai sell. Mendekat, saya sell. Dekatnya itu berapa? Dia tergantung time frame-nya. Ya. Dekat ke MA, saya mulai sell. Stop loss-nya berapa? Stop loss biasanya, dulu yang saya pakai, selalu 30 poin. Dulu saya pakai, stop loss-nya selalu 30 poin. Nah. MA pertama sudah kesentuh nih, teman-teman. Ya, anda lihat lagi. MA kedua belum kesentuh kan? Ya. Jadi yang saya lakukan tadi, di MA pertama ini saya sell. Oke. Harganya sudah sempat turun, mungkin saya TP, orang saya TP, SL-nya 1 banding 1. Ya. SL 30 poin, TP-nya juga sama. Jadi 1 banding 1. Sangatnya saya harus balance itu saja. Lalu begitu masuk ke MA kedua, saya sell lagi. E. E, teman-teman. Satu dan dua sudah keambil. Nah. Dia makin lebih bawah lagi nih, teman-teman ya. Oh, makin ke bawah lagi. Nah. Saat dia sudah terlalu rentangnya terlalu jauh, mas-mas, mbak-mbak. Ya, rentangnya sudah terlalu jauh seperti ini. Patokannya apa? Feeling. Patokannya apa? Feeling. Sama saja, teman-teman. Ini ada satu, dua, tiga, empat lagi. Ini saya akan lakukan hal yang sama. Belum mendekat lagi ya. Nah ini, ini saya masuk nih. se-SL. Masuk lagi saya. Ya, disini saya masuk lagi nih. Ini contoh gambaran saja ya, teman-teman ya. Ini contoh gambaran saja. Ini SL. Ya, yang ini SL. Yang ini oke. Ya. Ini oke. Lalu saya seringnya pakainya di time frame agak besar. Daily sama H4. Cuman saya ambil di semua, apa namanya, di semua pair yang bisa saya tradingin. Biasanya, apa namanya teman-teman? Mayor pair. Lalu balik lagi ke sini. Ini satu. Dua. Tiga. Empat ya. Sama. Yang saya lakukan adalah sama. Nah ini, belum mau sentuh lagi. Saya kasih gambaran di Daily, biar gampang saja. Ini saya masuk lagi nih. kalau SL, saya masuk lagi di sini. Ya. Itu dulu yang saya lakukan. Jadi dulu, settingannya hampir mirip. 20, 50, 100, 200. Cuman dulu, enggak eksponensial semua. Campur-campur. Cuman ini ada indikator template yang gampang, jadi saya pakai ini saja. Ya. Jadi metode yang saya gunakan, ya itu dulu. Cuman ya itu tadi, teman-teman. Saya enggak, belum bisa entry dengan, resisi saya masih tergantung oleh si MA ini tadi. Si moving average ini tadi. ya. Buat, kakak Fanny, ini saya cuman menjelaskan saja, bukan untuk diikuti. Ya. Bukan untuk diikuti. Kalau Anda mau pakai template-nya indikator ini, Anda baik-baik saja sendiri, Mongo. Ya. Anda tinggal masuk indikator, cari EMA, 20. Ini yang keluar, 20, 50, 100, 200. Ya. Itu saja yang bisa saya ceritakan. Oke. Semoga ini membantu, dan semoga video ini cukup menghibur buat teman-teman. Ya, karena ini hiburan saja, teman-teman. Kita enggak bicara materi, kita bicara hiburan saja. Tentang indikator apa yang dulu saya pakai, konsep apa yang saya pakai, dan, tadi membahas tentang sebuah volume. Bahwa volume itu, buy, brokernya masing-masing. Ya. Bukan yang globally, semua transaksi seluruh dunia, dijadikan satu itu, kita enggak mungkin bisa akses. Oke, teman-teman. Semoga membantu, ya, dan semoga, ini bisa mencerahkan. Terima kasih. Selamat malam. Selamat malam.